Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali teman-teman suprichannel Dimana saja berada Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman Yang telah membantu Men-support berkembangnya channel ini Dengan bantuan teman-teman Saya tetap bersemangat untuk menampilkan video-video terbaru Bagi teman-teman yang baru bergabung Di suprichannel saya juga ucapkan banyak terima kasih Atas bantuan teman-teman Yang tentunya harapan saya adalah Jangan lupa untuk meninggalkan pesan Like, komen yang membangun dan subscribe Untuk mendapatkan notifikasi video terbaru di suprichannel Pada pagi hari teman-teman Saya akan berbagi tips Kepada teman-teman terkait dengan Pisah anakan ayam di umur berapa hari kah? Pagi teman-teman Saya akan berbagi tips Pisah anakan ayam di umur 2 hari Bisakah? Nah, teman-teman Sobat suprichannel Dari pengalaman-pengalaman yang kami pernah lakukan Dimana Perlu diketahui bahwa Saya memiliki kandang teman-teman Terlalu luas di bawah rumah Ya, ukuran 2x3 teman-teman Dan itu saya anggap sebesar Untuk gerak-gerik Dari ayam yang saya miliki di kandang Nah, terus Saya berpikir Kalau saya mau menambah anakan ayam Dari indukan Dari beberapa indukan yang saya miliki di rumah teman-teman Saya harus berpikir bagaimana Untuk menjaga keamanannya Apatah lagi teman-teman Ya, kondisi lingkungan yang mungkin kurang nyaman dan aman Untuk anakan ayam Apabila saat menatas digabung dengan indukannya Tentu Hama atau Ya, hama yang akan Menyerang anak-anak ini itu adalah Hama tikus dan Hama biawak Serta Ya, beberapa kucing Peliharaan Di sekitar rumah teman-teman Nah, dari situ Saya berpikir bagaimana caranya Ya, karena Jujur teman-teman Kalau kita berbicara tentang Bagaimana memperbanyak Ternak ayam kita Tentu kita harus melihat Dimana kita Memelihara ayam itu sendiri Karena apabila Lahan yang sempit Tentu sangat berpengaruh dengan Ya, jumlah Ternakan yang kita akan Kembangkan di kandang Nah, yang pertama teman-teman Yang perlu kita lakukan adalah Saat menatas Yang kita bisa lakukan adalah Bagaimana cara memisahkannya Ya, setelah cukup Dua hari teman-teman Saya memisahkannya Bukan di waktu pagi Atau di waktu siang Atau sore hari teman-teman Namun Pemisahan yang saya lakukan Anakan ayam ini Dengan indukannya adalah Di waktu malam Pasti teman-teman bertanya Gimana di waktu malam Ya, saya berpikir Begini teman-teman Kalau di waktu Pagi, siang Atau sore hari itu Saat kita pisahkan Antara indukan Dan anakan ayam Pasti Anakan akan mencari indukan Atau sebagian lagi Indukan mencari anakannya Nah, dari situ saya berpikir Kalau di malam hari Kan Apa Waktu kan Berada dalam kondisi gelap Nah, kita pisahkan Anakan ayam itu Dari indukannya Tentu kita sudah Siapkan wadah Nah, wadah yang saya siapkan Teman-teman Saya menggunakan kurungan Atau juga Saya menggunakan karton Yang tentu Teman-teman Tingkat keamanannya Tidak Lebih Ketat Teman-teman Namun Saya juga Meminalisir Ya Kemungkinan-kemungkinan Yang akan terjadi Pada anakan ayam tersebut Nah Kalau karton Teman-teman Saya memakai karton Karena Kalau karton Pasti Kondisinya Sangat hangat Teman-teman Apalagi di waktu malam hari Nah, saya menggunakan itu Ataupun kurungan Nah Setelah kita pisahkan Teman-teman Tentu kita harus Melakukan perawatan Ya, perawatan Terhadap anak ayam tersebut Ya, perawatannya Seperti apa teman-teman Tentu kita memberikan Pakan yang sesuai dengan Umurnya Usia ayam itu sendiri Ya Kemudian juga Kita juga harus memberikan Minuman yang cukup Untuk Anakan ayam Sehingga Proses Pertumbuhannya itu Tetap terjaga Sehingga kita bisa Menghasilkan Anakan ayam yang Pertumbuhannya bagus Nah, ini yang Saya lakukan teman-teman Dari pengalaman-pengalaman Saya sharing kepada teman-teman Apabila video ini bagus Ya Tentu Saya mohon Kebaikan teman-teman Untuk menyampaikan Informasi-informasi ini Kepada teman-teman yang lain Namun teman-teman Saya tidak hanya Anakan ayam saja Yang saya Intensipkan untuk Dikembangkan Atau dipelihara Namun Indukan yang tadi ini Ya Yang kita Pisahkan antara Anakan dan indukannya Ini kita harus Kita tetap jaga Teman-teman Tentu Ya Kemungkinan-kemungkinan Yang terjadi kepada indukan Adalah Stress teman-teman Nah Apa yang saya lakukan Teman-teman Tentu Saya melakukan Perawatan-perawatan khusus Dengan cara Memandikan Ya Setiap hari mungkin Atau Tiga-empat Kali Seminggu teman-teman Untuk menjaga Apa Menjaga stamina Indukan ayam tersebut Kemudian Pemberian Pakan yang cukup Minum yang cukup Teman-teman Dan Teman-teman Saya tidak langsung Menggabungkan Indukan dengan Jantan Saya menunggu waktu Kurang lebih Sekitar 12 hari Ya Agar indukan ini Siap untuk Kembali digabungkan Atau dikawinkan Dengan Pejantan Ini mungkin teman-teman Informasi Tips yang saya bisa Berikan kepada teman-teman Ya Tentu Tentu Saya Melihat Risiko-risiko Yang akan terjadi Terhadap Indukan Dan anakan Saat digabung Dan kemudian juga Kemungkinan-kemungkinan Juga Apa yang terjadi Saat kita pisahkan Antara Anakan dengan Indukan Tentu Kembali Lagi Lagi kepada teman-teman Bagaimana cara Memelihara Anakan ayam Dan indukan ayam itu Tetap Pertumbuhannya terjaga Dan kemudian Indukannya Setemini tetap bagus Mungkin cukup sekian Teman-teman Apabila video ini Bermanfaat Jangan lupa Untuk Saling berbagi Meningkatkan like Comment Dan subscribe Untuk mendapatkan Informasi Terbaru Di subuh channel Atas perhatiannya Dujuk kami Terima kasih Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh